Kedapatan membuang limbah berbahaya ke aliran sungai Cisangkan, Kecamatan Lewigajah, Kota Cimahi. Sebuah perusahaan diberi sanksi. Manajemen dan karyawan perusahaan disuruh membersihkan aliran sungai agar kembali seperti sedia kalah. Petugas Satgas Citarum Sektor 21 mendapati salah satu pabrik di kawasan Anjung Kecamatan Lewigajah, Kota Cimahi, membuang limbahnya ke aliran sungai Cisangkan, Kota Cimahi. Limbah yang dibuang ke sungai tersebut telah mengendap dan menjadi lumpur berwarna kecoklatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Citarum langsung menindak tegas perusahaan tersebut. Sebagai sanksinya, seluruh karyawan berikut direktur perusahaan diwajibkan turun ke sungai untuk membersihkan aliran sungai Cisangkan yang telah berubah warna menjadi hitam pekat. Limbah perusahaan yang dibuang ke aliran sungai Cisangkan ini telah menyalahi aturan sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Limbah cair lagi, tapi lumpurnya. Lumpur yang memang harus ditangani secara khusus, harusnya diambil oleh perusahaan yang khusus juga, dikirim ke tempat yang ada izinnya, mereka buang di sungai. Sungai itu penuh dengan lumpur B3 semua itu. Jadi kalau kita hitung mungkin bisa sampai tonan itu ya. Berdasarkan data dari Satgas Citarum Sektor 21, dari 270 pabrik yang ada di kota Cimahi, 40 pabrik di antaranya telah ditutup akibat membuang limbah berbahaya secara sembarangan ke aliran sungai. Tresna Pamungkas, Cimahi Sampai jumpa di video selanjutnya.